Jadi kalau misalnya saya buka jendela, pemandangannya kalau orang-orang kan enak view-nya. Nah, saya emang mandiin mayat. Stefan ngegas, saya ditarik sama orang dari belakang gini. Tung, bentar lo misalnya ke belakang. Kalau misalnya ada apa-apa di luar, lo telepon gue deh. Gue yang siap pasang badan deh di situ. Hari itu berarti ditemenin sama bokak? Ditemenin sama bokak. Saya dateng, saya gak sebut nama Dinda pertama. Saya gak sebut nama Dinda. Saya ngomong ya. Tapi memang agak dicuekin sih. Memang agak dicuekin was gak sebut namanya. Udah, profile, biodata, segala macem. Udah gak disuruh acting apa-apa. Udah disuruh pulang, nanti kita kabarin. Katanya, oh yaudah. Saya keluar dong, saya keluar kantor. Udah jalanin motor, udah nyampe depan gerbang. Udah keluar tiket parkir, welok kiri, lampu merah. Ditelepon lagi. Balik lagi, kamu angga ya temen Dinda ya? Katanya, oh iya ini. Oh yaudah, balik lagi ya. Nih, sutradaranya udah ada. Katanya, mau ketemu langsung. Oh yaudah, saya muter balik. Muter balik dari situlah. Saya main sinetron. Sampai dari 2014. Alhamdulillah. Terakhir main sinetron di 2020. Berarti judul itu pembuka. Pembuka. Dan sampai saat ini, kalau dibilang sinetron terfavorit saya, ya judul itu. Karena pengalaman pertama. Sebutin dong judulnya. Aku anak Indonesia. Iya. Ceritanya juga bagus banget. Motivasi untuk temen-temen yang masih sekolah tuh, dapet banget gitu di cerita itu. Seneng juga mainin karakternya. Berarti sahabat terbaik, Angga tuh? Paling baik. Dinda. Dinda. Paling baik. Iya. Saya tuh pernah bilang ke Dinda. Waktu Dinda belum nikah gitu ya. Dinda kalau misalnya memang Dinda butuh apa-apa sama Angga nih, gue siap nih apapun gitu. Pasang badan, pasang badan deh. Kalau misalnya memang lo kenapa-kenapa, namanya juga kan sama-sama suka nongkrong gitu kan. Lo kalau misalnya ada apa-apa di luar, lo telepon gue deh. Gue yang siap pasang badan deh di situ. Beliau orang yang berjasa buat lo kembali ke stripping ya? Setelah mengalami down berarti ya? Iya. Sangat berjasa banget. Dan Alhamdulillah keluarganya sampai saat ini kita berkabar baik gitu. Sampai saya sama abangnya pun akrab gitu. Sama abang-abangnya deket. Sama suaminya pun. Ya walaupun belum pernah ngobrol bareng sama suaminya, tapi kita chatting-chattingan jalan gitu. Setelah aku anak Indonesia itu, baru masuk? Ada judul itu dulu mas. Apa tuh? Catatan harian seorang gadis. Oke. Nama opa maruli. Pemainnya itu adalah saya, Stefan, sama Cuciva. Wah, asik sih. Nah, di situ mas, tahu nggak awal pertama kali saya kenalan sama Stefan di judul itu. Stefan mungkin nggak pernah nonton TV kali ya. Si bule nggak pernah nonton TV kali ya. Dia nggak tahu saya udah pernah main di akunok Indonesia. saya dikenalin lah. Kenalin ini, Steve. Angga. Oh, abis itu dia langsung minta skenario sama saya. Saya dipikir script sama dia bukan pemain. Serius lo? Iya, Stefan bukan. Nggak anggaplah script. Iya. Abis ini scene berapa tadi ya? Hah? Mana gue tahu. Akhirnya opa maruli bilang, ini pemain dia lawan main dulu. Oh, gue pikir script dia. Suri-suri bro. Awal pertama kali kenal sama Stefan William. Seru ya? Seru banget. Sampai sekarang akhirnya kita bersahabat bayi. Kemarin juga, kemarin baru banget. Berapa hari yang lalu motoran bareng. Gitu. Seneng sih. Itu judul itu nggak jadi tayang. Udah syuting dua episode. Dari situ baru anak jalanan. Fenomenal tuh ya? Alhamdulillah. Itu awal angga langsung roket tuh ya? Iya, bisa dibilang gitu sih. Terus pengalaman, secara pengalaman, pada saat menjalankan judul itu apa tuh? Yang didapet? Kalau pengalaman pas ngejalanin judul itu, mungkin pengalaman kaget terkenal sih mas, yang masih diingat sampai saat ini tuh. Jadi kayak, gimana sih kayak orang kaget, yang tadinya kita nongkrong di parkiran asik gitu. Ngomong apa aja asik. Terus udah mulai dijaga di situ. Jujur saya tadinya kan orang yang sangat, bisa dibilang saya salah satu orang yang karakternya emosional sama orang gitu. Orang ngeliatin muka sedikit aja bisa beranteng gitu. Dulu waktu di parkiran gitu ya. Terus saya belajar banyak sih dari judul itu gitu. Dari situ udah mulai dikenal orang, saya yang udah gak punya kebebasan berbicara pertama. Kedua, saya juga udah gak bisa, maaf ya, udah gak bisa minum-minum di tengah jalan gitu ya. Iya kan, Tapi masih? Tapi masih? Masih mas. Masih ya? Masih. Oke. Lebih jaim aja ya? Lebih jaim aja. Enggak, lebih, kalau dulu, mungkin setiap hari masih harus, minim alkohol gitu ya. Tapi kalau sekarang, kalau ketemu momennya aja, kayak misalkan lagi jalan-jalan ke puncak gitu ya. Atau kemana, enggak, enggak, udah ngurangin banget sih. Itu sinetron kan fenomenalnya. Sempat mengalami sindrom power, power sindrom, sorry. Kalau saya ngerasa diri saya sih, enggak ya mas. Karena, karena saya tetap menganggap, gue ini artis, tapi kalau lagi di set. Kalau di luar set, ya gue enggak, ya biasa gitu. Artis ketika di set aja. Kalau saya, nganggapnya gitu. Kalau lagi ada kamera di depan saya, yaudah nih gue artis nih. Gitu. Pas lagi ada kamera di depan saya. Tapi kalau kamera udah enggak ada, yaudah samalah. Kayak gitu. Dari dulu, dan alam dulu, kejaga sampai saat ini sih. Pengalaman yang enggak bisa dilupain untuk judul itu? Di Anyer sih mas. Boleh cerita? Jadi kita tuh syuting di Anyer, anak jalanan itu kan sempat tayang 6 jam berapa hari. Kita syuting, akhirnya ada dapet adegan touring ke Anyer. Touring ke Anyer itu, kita benar-benar enggak ada stock sama sekali. Dan kita benar-benar kerjanya udah kayak apaan tau. Ini kita syuting kurang di Anyer itu, bikin macet. Kan Anyer kan jalanin dua arah. Dari arah kanan 7 kilo, macetnya dari arah kiri 7 kilo. Macetnya untuk ke tengah-tengah, untuk nonton kita. Set kita pun, set yang mau kita pakai, udah di-set. Dipenuhin orang lagi. Diusir sama kru-kru gitu. Saya ada di situ. Diusir sama kru-kru. Maksudnya minggir dulu ya, ini untuk set syuting kita nih. Kalau nggak mau ditonton, jangan syuting di sini. Dengan bahasanya mereka, wih, keras juga nih. Keras juga nih. Nah udah gitu, kita dipentalin lah, dipindahin ke Tanjung Lesung. Dari set itu mas, ditanya saya boncengan sama Stefan nih. Untuk pergi ke hotel dulu. Saya boncengan naik motor sini, Stefan yang bawa, saya belakangnya boncengan naik motor Ninja. Stefan ngegas, saya ditarik sama orang dari belakang, gitu. Bung, bental lo misalnya ke belakang gitu. Dan ditinggal lagi, Stefan. Saya nggak tahu kalau saya jatuh. Kampret. Itu momen. Terus gimana itu setelah jatuh itu? Wah saya langsung ditarik sama kru-kru untuk naik motor lagi. Langsung jalan ke hotel, kabur. Kalau nggak nggak bisa, ngapa-ngapain sih. Sampai sebegitunya ya. Iya. Dan di situ saya makannya, saya bilang, saya kaget terkenal. Saya kaget banget terkenal. Berapa lama tuh? Syuting di sana? Bukan. Berapa lama? Perjalanan yang menjadi kaget itu secara waktunya ya? Yang setiap hari kan pasti dipanggil Ian, Ian. Karena kan tokonya fenomenal. Sampai saat ini pun saya masih dikenal orang Ian loh. Padahal sinetron Anak Langit itu lebih panjang daripada anak jalanan. Tapi, orang kalau ketemu saya sampai saat ini manggilnya tetap Ian. Kalau dibilang kaget terkenalnya itu mungkin cukup lama sih Mas itu Mas. Mas saya pindah ke Anak Langit kali. Saya baru bisa berdamai dengan hal itu. Berarti kemanapun pasti? Iya, benar. Karena apalagi karakter saya waktu saya main jadi Ian itu kan karakter komedian, nyebelin gitu kan. Kalau ketemu ibu-ibu abis Mas ya Mas. Yang dicubit, yang ditabok. Main tabok aja kayak gitu. Kalau saya sih gak marah. Saya seneng gitu sama respon mereka. Berarti mereka menghargai pekerjaan saya gitu. Tapi kadang-kadang fans tuh kadang gak tau dimana kita lagi capek, kita lagi bad mood kah? Atau kita lagi pengen baca skenario dulu nih untuk fokus adegannya sedih atau segala macem. Mereka teriak, dibilang sombong, kayak gitu-gitu. Nah, saya paling sebel ketika saya dibilang sombong ada yang teriak saya. Oh, sombong banget sih. Karena saya gak ngerasa sombong gitu. Saya sebal sih kalau dibilang sombong. Karena ada momen-momennya dimana saya gak bisa nyamperin kalian gitu. Itu di mal tuh kejadian waktu fans? Di lokasi? Lokasi sering. Sering. Di mal apa lagi ya? Iya. Kalau di mal saya gak suka nge-mal. Bukan anak mal ya? Bukan anak mal. Saya nge-mal itu semenjak nikah sama istri aja. Maistri ya? Iya. Waktu anak jalanan saya gak pernah nge-mal sama sekali kayaknya. Sempat rasa capek? Pada saat seperti ya mengalami masa itu gitu loh. Enggak. Saya happy banget. Happy banget dan pengen mengulang lagi sih kalau bisa. Enggak karena memang saya sadar sama diri saya hanya itu yang bisa saya kerjakan pada saat itu. Dan sampai saat ini karena menurut saya kan setiap orang punya pekerjaannya. Setiap pekerjaan itu sama aja gitu. Kita sama-sama bekerja. Gak cuman beda keahlian aja. Beda bidang yang kita dudukin gitu. Kalau ada boss, manager, lu ahlinya memang di bidang manager. Kalau gue ahlinya di acting. Bukan ahli maksudnya. Ngerasa mempunyai skill yang lebih di situ. Jadi ketika saya syuting. Sulit untuk mengalus sih mas. Saya nikmatin aja. Karena buat saya adalah ketika main sinetron. Nunggunya aja dibayar. Merasa yakin dengan yang dipilih berarti ya? Yakin. Yakin sih yakin-yakinnya. Itu selama perjalanan sinetron ini pernah gak anggap mengalami satu kisah yang gak bisa dilupain. Maksudnya gini. Ketemu hal-hal yang mistis atau apa gitu selama syuting. Horor nih. Di lokasi syuting anak jalanan itu serem mas. Oke. Iya. Di studio MD itu. Itu serem. Saya sama berapa ya? Santai. Nah. Jadi hari itu. Kita tuh paling takut. Bukan paling. Ya pada kita bukan takut ya. Paling segan lah. Di lokasi syuting anak jalanan itu. Ketika kita punya satu frame sama Mami Mer. Sama Mami Meri Melina. Oke. Kita udah paling segen tuh. Apalagi callingannya beliau pagi. Karena beliau orangnya on time banget gitu. Saya gak mau ketika lawan mainnya senior saya telat. Akhirnya. Saya sama beberapa temen saya nginep lah di studio MD. Nginep lah di sana. Wah itu. Gila mas. Itu yang namanya. Di set rumah Adriana tuh pak. Saya tidur di situ tuh pak. Tidur di sana. Kan di sana memang ada bangku yang roda gitu. Wuh di jalan-jalan diri mas. Lagi tidur. Serius loh. Wih. Gini aja udah. Langsung ngeliat. Iya. Langsung ngeliat. Kalau saya sih sebenarnya kalau misalkan buat ngeliat hal-hal kayak gitu. Buat ngeliat. Dibilang bisa. Bisa-bisa enggak ya. Cuman kalau buat ngerasain. Ngerasain bisa banget sih. Ngerasain dia ada atau enggaknya gitu. Kayak gitu sih. Cuman memang di studio anak jalanan tuh. Memang serem banget. Dan saya sering nginep di sana. Karena takut keduluan itu ya telat ya. Karena saya dibanding. Saya telat. Saya mendingan nginep di lokasi. Saya sering banget ini lokasi. Dibanding saya telat. Mendingan saya dibangunin deh. Nah dia baru nyampe. Kayak gitu. Sudah nyampe. Lu bangun. Mandi-bandi. Tapi setelah ngeliat kejadian kayak gitu. Masih tetap nginep atau gimana tuh? Masih tetap nginep mas. Karena kebetulan saya kan tinggal di belakang rumah sakit. Aku sada ya. Aduh mas. Kamar saya dulu tuh serem mas. Nih. Coba cerita. Saya bisa kamar. Kamar saya pribadi nih. Ini kamar. Ada jendela. Pemandangannya. Langsung pemandian mayat. Saya tinggal tuh rumah saya. Di belakang rumah duka. Rumah sakit itu saya ada. Kalau misalnya mas jalan ke lemah nggak besar. Ada rumah sakit itu saya ada. Ada rumah duka. Nah belakang rumah saya. Jadi kalau misalnya saya buka jendela. Pemandangannya kalau orang-orang kan enak view-nya. Nah saya memang mandiin mayat. Berapa lama tuh? Lama mas. Dari kelas 2 ESD cabut-cabut di anak jalanan. Saya kan di anak jalanan baru kebeli rumahnya di anak jalanan. Karena rumah saya digusur. Waktu itu. Digusur karena apa tuh gak? Karena rumahnya memang deket kali mas. Deket sama kali. Memang perbatasan sama sekali. Sama kali lah udah. Sama kali. Jadi memang harus digusur. Dan ketika digusur. Ruginya adalah mas. Tetangga-tetangga saya pada punya surat nih. Pas penggusuran. Rumah itu kan rumah almarhum kakek saya. Pakek saya udah gak ada. Dan gak ada yang tau itu surat rumah dimana. Jadi rumah saya doang gak yang dapat pergantian. Yang lain pada dapat pergantian. Rumah saya yang gak dapat pergantian. Cuma memang kamu lo adil sih menurut saya. Adilnya adalah. Kamu lo mempersiapkan dulu nih. Saya disiapkan dulu kerja. Untuk membeli tempat singgah. Untuk keluarga. Sebelum terjadi digusur. Kalau digusur duluan saya baru kerja kan potan-potan juga. Pada saat itu. Tapi kejadian itu sempat mempengaruhi acting juga ya. Terpikir ya. Saya gak mau. Saya minta gak syuting. Saya disuruh tag. Saya minta break 2 jam aja. Saya dipanggil aja gak syuting. Gak bisa ngomong saya mas. Karena waktu kejadian digusur. Saya di lokasi syuting di musim penerangan. Itu kejadian rumah digusur. Saya di video call sama adik saya. Jadi saya nyaksiin lewat video call. Wih saya saksiin. Ayo gak tic ya. Lu kenapa? Gini lu kenapa? Gak bisa ngomong ya mas. Gak bisa ngomong. Karena kan saya ngerasa. Saya lahir disana. Saya besar disana. Terus. Melihat rumah digusurnya. Itu merinding tuh saya itu. Melihat rumah digusurnya. Lewat video call. Shocknya. Gue minta waktu deh. Saya bilang. Gue gak minta waktu deh. Gue gak bisa syuting nih. Sempet nge-drop berapa lama? Dua jam lah saya minta waktu. Karena saya bener-bener gagu. Gak bisa. Kayak dipukul gak ngelawan gitu loh. Sedih. Sedihnya adalah. Mikirin. Saya kan dari kecil kan sama nenek. Iya. Saya mikirin. Nenek gue gimana ya nanti? Kayak gitu. Papa mama gue dimana ya? Ya mungkin papa sama mama. Sama mama. Masih bisa lah mereka cari tempat tinggal. Untuk sama keluarga-keluarga. Kayak keluarga pribadinya gitu. Tapi kan si nenek. Nanti tinggal sama siapa? Ini kan nenek dari mama. Apakah ikut mama? Apakah ikut adik-adiknya mama? Jadi mama kan paling tua kan? Apakah ikut adik-adiknya mama? Tapi hati saya bilang. Gue gak mau nih. Kalau nenek gue ini. Sampai tinggal sama adik-adiknya mama. Karena gak takut saya. Saya gak pantau. Maksudnya jauh dari mata saya. Saya takut. Karena saya terlalu sayang sama mama. Jadi saya bilang. Waktu itu saya belum ada rumah pengganti kan? Kontrak dulu sebentar. Mau rumah keadaannya apapun. Yang penting nenek harus ikut kita. Saya bilang. Harus ikut kita. Jadi biar. Kita tidak setiap lebaran kah. Atau apa. Kita tidak berkunjung ke rumah. Saudara. Tapi rumah kita yang dikunjungin. Oke. Itu ngontrak berapa lama? Pada saat itu. Setelah pengusuran. Setahun. Habis itu pengajuan kan mas Adit. Yang ACC juga. Habis itu gak jual. Kita beli rumah. Beli dulu mas. Saya sempat beli di Citayung dulu. Saya beli rumah itu. Baru dua kali saya kesana. Iya. Karena kan aku buang waktu syuting. Terus saya pas ngecek sana. Saya gak cocok sama tempatnya. Cuman kan memang itu beli dalam keadaan mendadak. Dalam keadaan uang secukupnya. Gitu loh. Terus kalau saya harus tinggal di sana. Pada saat itu. Ke lokasi syutingnya parah. Karena di Citayung itu. Kalau kita berangkat pagi. Macotnya gila-gilaan tuh. Di stasiun itu tuh. Untuk stack diemnya aja. Bisa sejam dua jam gitu. Jadi kemungkinan pelatnya lebih besar. Makanya saya ngekos waktu syuting tuh. Saya selalu ngekos dekat lokasi. Panjang ya perjalanannya. Seru sih. Seru. Tapi baru nih. Baru ada yang nanyain. Tapi buat teman-teman yang punya cita-cita gitu. Haruslah. Haruslah punya cita-cita. Karena kalau gak punya cita-cita. Gak ada yang dituju. Nanti hidupnya jadi hari ini. Untuk hari ini. Hari esok. Untuk hari esok. Gak ada yang kita ingin capai. Dan ingin kita raih. Jadi buat teman-teman yang nonton ya mas ya. Iya. Iya. Setelah Angga sudah. Maksudnya bisa dibilang sukses. Apa yang udah anggap beriin gitu loh. Buat keluarga. Buat saudara. Buat nenek. Buat orang tua. Buat siapapun. Kalau saya memberi mungkin. Memang gimana ya. Kalau dibilang memberi. Saya belum bisa memberi apa-apa sih. Cuman saya hanya ingin melihat mereka tersenyum aja sih. Buat saya udah cukup gitu. Ada satu yang. Ada satu. Jadi saya setiap dapet judul mas. Baru tahan kontrak nih. Saya tuh udah punya planning. Ini tahan kontrak nih. Ini. Saya najarin gitu. Duit ini. Nanti buat di rumah nih. Jadi duitnya gak mau anaknya jadi rumah. Terus pas dapet judul baru lagi. Anak langit tuh. Anak langit. Dari hasil duit ini. Gimana caranya orang tua gue. Nenek gue. Harus berangkat umroh. Karena mereka pengen banget gitu. Waktu itu. Tahan. 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 Terima kasih.